Oke hai semuanya, untuk video kali ini aku mau sharing hal yang aku temuin secara random dari anak-anak SD di Citampi yang ada di area 6 Kebetulan aku datangnya di hari Senin pas mereka lagi upacara dan seseorang yang aku temuin pertama kali itu adalah Kak Seno atau Pak Seno karena beliau ada seorang guru dan pas ditanya beliau bilang Halo Ed, pengetahuan apa yang kamu sudah dapat hari ini Aku belum dapat apa-apa sih soalnya pagi-pagi langsung ke sekolah Dan kadang kalau Kak Seno sedang ada ruang saya suka baca kamu menirut atau ngerjain TTS katanya Kak Seno suka semua hal-hal yang berhubungan dengan kata-kata karena Kak Seno juga kan seorang penulis ya dan anak SD yang barisan belakang itu hanya titik-titik gak bicara entah kenapa Oh di barisan yang depan katanya jangan membong kalau lagi upacara ya soalnya kan yang paling depan yang paling kelihatan jadi gak bisa ngomong apa-apa untuk barisan yang kedua juga sama percakapannya nah untuk anak yang ini ya aku kebelut pipis katanya kasian untuk Sally katanya Sally bosen nih kakak punya hadiah untuk kita gak ya kita belum boleh keluar sekolah nih kak iyalah kan ini baru mau masuk iya Rara malah mikirin gorengan seblak, cilok dia malah ngiler juga katanya masih lapor padahal ini masih pagi loh Rara dan ini ada Lina katanya kakak punya permain gak atau mainan he he kakak tau banyak loh yang penasaran sama muka Rara belakangan ini ya aku salah satunya termasuk padahal ya Rara itu cuma pemalu dan gak mau nunjukin mukanya aja sih sebenarnya nah itu katanya jadi dia pemalu tapi ya tetap aja penasaran nah yang selanjutnya itu adalah ada satu anak yang aku temuin dia bilang ibu bilang aku gak boleh ngomong sama orang asing ih bagus dong nasihat dari ibunya tapi ibu sering ngomong sama orang asing waktu ayah gak ada jadi kayaknya gak apa-apa juga sih ya 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 gimana ya mungkin itu adalah tukang paket tukang sayur ya kita mencoba bercoh positif thinking mari kita ke anak yang selanjutnya katanya tadi aku belajar tentang pencegahan kecelakaan ih keren banget materi pelajarannya karena bunda bilang bunda kecelakaan eh bentar waktu lagi hamil aku loh kak oke mungkin maksudnya kecelakaan dalam artian sebenarnya gak sih yang selanjutnya aku datang di hari kemis pagi-pagi dan ini belum masuk sekolah yang trio itu juga belum datang dan kelas itu bukannya dari pukul 7 sampai pukul 2 siang karena 2 kelas yang masuknya nah untuk anak yang pertama yang aku temuin dia bilang katanya aku pengen pulang dia mungkin masih kelas 1 ya ini anak yang sweet 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 bentar gimana ini cara bacanya oh oh maksudnya itu sweet hore kamu jaga katanya oh dia menang sweet aku mikir apa sih nah dia juga bilang sweet ya kalah deh mereka lagi main gitulah nah untuk di dalam kelas sendiri ini bagian trio yang udah masuk dan ini ada kaseno katanya wah ada kamu perlu apa nih kaseno lagi ngajar saya senang ngobrol gini sebenarnya kita lanjut setelah kelas saya selesain ya nah kalau trio ini diajarnya sama kak seno halo kak kata lina kakak kesini mau ngomong sama kita ya mau berkunjung aja sih kakak bukan orang oh orang-orang yang ngejar rara terus kan kasihan rara wah ini udah masuk kriminal gak sih dia punya stalker sekarang gara-gara penasaran sama ojahnya dan rara tampak sibuk menggambar sesuatu di atas kertas kita tanya dulu ya lagi ngapain gitu rara rara lagi ngapain ya yang jawab malah seli oh itu kak rara lagi buat gambar jebakan untuk orang-orang yang suka ngejar-ngejar dia wow kasihan sih tapi aku juga penasaran ini strategi marketing yang bagus ini lagi yang maling belakang dia bilang aduh hantuk berat nih tipe-tipe anak yang belakang gitu ya shoot nanti ya gak boleh ya maksudnya memberikan sedikit betul jadi kalian harus bisa membagi waktu antara sekolah main ataupun contohnya kali ini kayak nonton youtube gitu nantinya bagi-bagi waktu ya adik-adik nah untuk yang selanjutnya itu dari Sally katanya kenapa sih pelajarannya gak tentang permainan dan yang keren-keren mungkin metode belajarnya kurang efektif kali ya sampai anak-anak bosan jadi dia juga pengennya gak ada PR aja ya gimana om saya lagi belajar nih ya maaf adik ganggu sih orang lagi belajar dia ajak ngobrol ya ini anak satu lagi katanya lupa bawa PR dan dia bilang aku bisa ngomong sama teman-teman karena aku duduk di belakang ini ngobrol sama yang tadi ya yang ajak mabar jangan dicontoh ya gak boleh gak baik nah yang selanjutnya itu aku datang agak siangan siangan sih untuk sebenarnya untuk percakapan kaseno sama masih dia di luar tuh sama aja omongannya dan untuk anak yang lainnya katanya aku gak suka pelajaran matematika sama tapi ya mau gimana lagi katanya kenapa ibu gak suka sama hati ya kak padahal kalau menurutku sih enak loh ya entah loh mungkin bukan dia gak suka atau dia alat dia tau tapi ibu sampai nangis bilang aku makan hati sama suami ke nenek ya gimana ya nak ibu lagi banyak masalah yang sabar ya katanya anak yang satunya lagi aku juga suka hati nah untuk yang ketiga trio ini ya pacar namanya masih sama kayak yang waktu pacara sama dia masih di luar ngobrolnya sama-sama aja kayak gitu nah untuk di kelas sendiri karena rara dan kawan-kawan di luar berarti ini bagian kelas yang selanjutnya dan guru juga perempuan katanya ayo anak-anak kita lanjutkan pelajaran hari ini ya dan anak-anak yang ngegantiin dia bilang aduh waktu istirahat kapan ya ibu baru beliin sepatu baru buatku sepatunya bisa nyala dalam gelap loh anak-anak orang kaya nih yang lain sama sih ya dia bilang susah amat oke sekian video kali ini terima kasih sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati